Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin lumpia yang simpel banget isiannya ada stok tahu dan sedikit sayuran hasilnya mantul markentul silahkan like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya untuk bumbu isiannya tiga siung bawang putih tiga siung bawang merah diiris-iris kemudian dicincang halus saya menggunakan pisau terbaru dari stein cookware terbuat dari stainless steel namanya neoblade ini tajem banget temen-temen jadi harus hati-hati kemudian tambahan lainnya Hai satu buah jagung manis Hai dua buah wortel yang sudah diparut nah jagungnya diserut seperti ini Hai dua batang daun bawang satu buah tahu dihaluskan boleh menggunakan pisau ataupun sendok gumbunya garam kaldu bubuk dan lada bubuk siapkan wajan beri sedikit minyak goreng tumis bawang putih bawang merah yang sudah dicincang halus sampai benar-benar harum dan mateng masukkan wortel dan jagung terlebih dahulu supaya matangnya cepat Hai kalau wortel dan jagungnya sudah mateng masukkan tahu yang sudah dihancurkan Hai lalu diaduk-aduk kemudian masukkan daun bawang tambahkan garam kaldu bubuk dan lada Hai dimasak lagi sampai semuanya rata masukkan sedikit air Hai lalu lanjutkan memasak sampai airnya habis Hai tes rasa ini kalau menurut saya kurang gula sedikit ya jadi saya tambahkan kurang lebih setengah sendok teh atau tiga perempat gula pasir supaya isinya padat di sini saya menambahkan larutan tepung terigu dan sedikit air tepung terigunya kurang lebih 4 sendok makan airnya setengah gelas kalau bisa air matang ya supaya proses masaknya cepat dan tidak berbau tepung setelah mateng diamkan kemudian sekarang kita siapkan kulit lumpia nya nah kulit lumpia nya ini saya boleh beli satu plastik harga 2000 murah banget ya isinya kurang lebih delapan lembar Hai kemudian saya bikin lemnya terbuat dari tepung terigu dan sedikit air Hai pertama siapkan dua lembar kulit lumpia Hai diisi dengan isiannya kurang lebih satu sendok makan digulung ke depan persis kita bikin risol Hai lalu dilem di ujungnya gunanya supaya kalau digoreng tidak mudah lepas Hai kenapa kulit lumpia nya ini di double karena terlalu tipis jadi supaya kalau digoreng itu isinya tidak keluar-keluar setelah selesai semua ini siap untuk digoreng dapetnya kurang lebih 20 pisis Hai digoreng dengan minyak panas apinya api kecil ke sedang Oke dibolak-balik Hai kalau warnanya sudah kecoklatan siap untuk diangkat selain digoreng lumpia minyak ini bisa juga dimatangkan menggunakan airfryer dari mito chiba elektronik airfryer nya cepet banget kerjanya Sekarang kita masukkan ke dalam airfryer hanya butuh kurang lebih 10-15 menit sudah siap untuk dinikmati tanpa digoreng dengan menggunakan minyak Hai dan jangan khawatir teman-teman ini lewat banget proses kerjanya cepet enggak pakai lama sudah selesai lumpia goreng dinikmati dengan cocolan saus sambal ini boleh ditambahkan air panas nah ini yang di airfryer tadi saus sambal ini bisa ditambahkan air panas lalu tambahkan sedikit garam ataupun gula pasir dimakan begini aja juga enak enggak cuma dikonsumsi sendiri ya tapi bisa untuk ide jualan terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan silahkan polo ke Instagram bersama Estep Yanni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!